Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama EM Parabola Pada video kali ini akan mencoba Untuk memperbarui video yang kemarin Yang video sebelumnya Yaitu transponder dari transmission ya Ini ada perubahan Yang tadinya horizontal menjadi vertikal Yang transponder yang kemarin Tidak akan muncul sinyalnya Tidak ada sinyalnya Dan untuk saat ini Siaran-siarannya ini Jadi siaran-siarannya Sama, siaran sama Ada Trantusu, Trant TV RGTI, Moji Kalau yang masih bisa dilihat Yaitu Trant TV Ini ada Cinema World Ada tambahan TV dari Sultan TV Ada Sultan TV Ini ada tambahan Cinema World masih bisa XN masih bisa ya XN, Trant TV Terus untuk Indusiar XTV, Moji Dan MNC TV Group Harus top up Pembelian paket Ya, jadi Berbeda Untuk Trantusu bisa GTP, MNC masuk Daptar paket juga Kalistel Movis Masih bisa ya CTC, CTV Sibioskop Masih oke TVN TVN Masih bisa Nah, ini ada HBU-nya Halo, HBU dan lain-lain Tentunya Ini harus Menggunakan Paket Movi atau HBU ya TVN Bisa KBS Masih bisa One Jowo Gak ada Harus berlangganan Warner pun Sama Channel Network Nah Totalnya ada 34 Siaran Di Transponder Transpison ini Dan Transpondernya Yaitu Kita coba cek Kemudian Sekian ulang Yaitu Nah ini Transpondernya 3981 Vertical 32 Ini untuk Transpondernya Coba kita cari Berapa siaran Yang kita dapatkan Transponder Terbaru Dari Transpison Karena Belum resmi Siarannya Transpison ini Masih berubah-ubah ya Yang kemarin Horizontal Sekarang vertikal Semoga teman-teman ini Bisa memakluminya Dan saya Hanya memberitahukan Jadi Kalau Memang Tidak ada sinyal Itu memang Dari sananya Bukan Apa-apa Semoga Video kali ini Bisa memberikan Informasi Buat teman-teman Yang Kebetulan Punya Resiper Ini ya Nusantara HD Maupun yang lain Seperti Resiper X Dari Rekomendasi Neen Media Ini bisa Dicoba Dengan Dengan Ada Untuk Pengguna baru Yang belum Pernama Lakukan Top Paket Apapun Ada promo Ada promo Di situ Keterangannya Paket Gold 12 Bulan Yaitu Rp47.000 Next video Dari EM Parapula Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh